Teman-teman media bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis Karena kalau ada berita seperti itu, Anda kejar Di mana lokasinya, di mana alamatnya, di mana nomernya Jadi beritanya itu lengkap Ini kesempatan Halo sahabat inspirasi news Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan tengah diterba tudingan mendapat hadiah sebuah rumah mewah Bangunan mega itu diisukan diberikan oleh pihak pengembang pulau reklamasi Namun berdasarkan penelusuran di media sosial Rumah mewah yang disebut-sebut menjadi hadiah untuk Bapak Anies Baswedan itu Merupakan foto yang diambil dari akun jual-beli rumah Dan terletak di Jipayong, Jakarta Timur Meski tuduhan itu bisa berdampak pada nama baik orang nomor satu di Jakarta ini Namun Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyebut Bapak Anies Baswedan tidak akan melanjutkan masalah tersebut ke jalur hukum Pak Anies kayaknya gak akan gitu Ngapain ngeladenin itu? Ucap Taufik saat dikonfirmasi pada selasa 25 Mei 2021 Menurut politikus Partai Gerindra ini Masyarakat akan segera mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Apabila informasi yang disebarkan adalah berita bohong atau hoaks Ya kita kan gak boleh mendoakan yang jelek Kita doakan saja yang baik Semoga ada kesadaran spiritual Apa yang dilakukannya itu keliru dan bisa merusak orang Tandasnya Seperti diketahui salah satu pegiat media sosial Denny Siregar Turut menyebutkan Anies telah menerima hadiah rumah mewah Bernuansa emas dari pengembang reklamasi Ia pun meminta Komisi Pemerantasan Korupsi atau KPK menyelidikinya Ada isu ad Anies Baswedan terima hadiah rumah dari pengembang reklamasi Supaya jangan terjadi fitnah Mungkin ad KPK underscore RI bisa bantu selidiki Tulis Denny Siregar dalam akun Twitternya Ini kesempatan buat teman-teman Dan teman-teman bisa menunjukkan Ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih Karena tanggung jawab penulis berita adalah Mengbuat bukti atas berita yang ditulis Kalau yang disebutkan kan saya gak perlu membuktikan Yang membuktikan kan yang menduduk Terima kasih